Dinas Kooperasi Usaha Kecil dan Menengah UKM Provinsi Jambi menggelar kegiatan penyuluhan hukum bagi UMKM Kabupaten Kota se-provinsi Jambi Angkatan ke-6 Tahun 2022. Melalui kegiatan penyuluhan tersebut, Dinas Kooperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi siap bantu UMKM dalam permasalahan hukum. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita malam ini. Pemirsa saat ini Jek TV sudah beralih ke siaran digital. Dan Jek TV dapat didikmati menggunakan televisi lama dengan menambahkan set-top box. Berita Jek TV juga dapat diakses melalui kanal Youtube resmi Jek TV. Akhir kata, saya Hamida Rizky pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat. Jek TV Inspirasi Kito. Dinas Kooperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi terus berupaya mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah di Provinsi Jambi. Demi hal tersebut, Dinas Kooperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi menggelar kegiatan penyeluhan hukum bagi UMKM Kabupaten Kota se-Provinsi Jambi angkatan ke-6 pada Kamis 3 November 2022. Kegiatan tersebut dibuka oleh Kepala Dinas Kooperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi yang diwakili kabit pemberdayaan kooperasi Putih Orizawati di salah satu hotel di kota Jambi. Kegiatan ini juga dihadiri Kasih Pengembangan, Penguatan, dan Perlindungan Kooperasi Muhammad, narasumber dari Kantor Pelayanan Pajak, Kemenkumham, dan Lembaga Bantuan Hukum, serta peserta dari UMKM se-Provinsi Jambi. Putih Orizawati Kabit Pemberdayaan Kooperasi menuturkan, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha mikro dan kecil, khususnya terkait dengan pendirian perusahaan perseorangan, perpajakan, serta hukum perjanjian, kontrak, dan lainnya. Kegiatan penyuluhan hukum bagi UMKM, Kepupaten, Kota, dan Perlindungan Jambi ini bertujuan untuk menambah wawasan hukum kepada pelaku UMKM di Perlindungan Jambi dalam hal mendirikan perusahaan perorangan, perpajakan, maupun terhadap perbuatan hukum, yaitu kontrak atau perjanjian kerja. Diharapkan ke depannya apabila UMKM tersandung hukum, mereka bisa berkonsultasi pada pengacara hukum, Pemisi Jambi yang telah bekerjasama dengan Komitir Kooperasi dan UMKM RI, yaitu Bapak Dr. Pikir Rezam. Muhammad kasih pengembangan, penguatan, dan perlindungan kooperasi menambahkan. Diharapkan para peserta dapat memahami tentang hukum dan lebih taat pajak serta hukum. Harapannya semua ke depan pelaku UMKM lebih taat pajak, lebih taat hukum terhadap usaha Amerika sendiri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!